Intro Dalam rangka persiapan musim mudik lebaran Idul Fitri 2018, Suarso Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam mengatakan bahwa pihaknya akan menambah jadwal penerbangan di 3 maskapai penerbangan, yaitu CityLink, Lion Air, dan Sriwijaya, yang akan diberlakukan untuk rute ke sejumlah kota di Indonesia. Untuk maskapai CityLink, rute menuju Padang dan Palembang, penambahan jadwal penerbangannya akan dimulai pada tanggal 11 Juni hingga 24 Juni 2018, dan dalam sehari akan dilakukan 1 kali penambahan jadwal penerbangan. Sementara maskapai Lion Air, rencananya akan menambah jadwal penerbangan untuk rute Batam-Pekanbaru, dengan penambahan 1 kali penerbangan dalam seharinya yang dimulai pada 11 Juni hingga 16 Juni 2018. Dan untuk maskapai Sriwijaya, pihaknya akan menambah jadwal rute Batam-Jakarta dan Batam-Jambi pada 11 Juni 2018. Demi kelancaran musim mudik lebaran nanti, ketiga maskapai ini diwajibkan memenuhi pelayanan penambahan jadwal penerbangan agar tidak mengganggu jadwal penerbangan maskapai lainnya. Maskapai Lion Air saat ini juga masih akan mengajukan penambahan jadwal untuk tujuan Batam-Surabaya dan Batam-Medan. Suarso juga menjelaskan untuk maskapai lain juga ada yang masih mengajukan penambahan jadwal penerbangan ke Kementerian Perhubungan. Perihal disetuju atau tidaknya permintaan penambahan jadwal tersebut akan dipertimbangkan lewat ketersediaan waktu penerbangan di Bandara Hang Nadib Batam, juga berdasarkan pertimbangan Kementerian Perhubungan tentang kesiapan maskapai tersebut. Rute untuk Citilink, untuk Padang dan Palembang, untuk Sriwijaya, Jakarta dan Jambi, sedangkan Lion baru disetujui untuk rute Pekanbaru. Ini berlaku rata-rata mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30. Ini berlakunya sesuai dengan permintaan. Namun dari Kementerian Perhubungan menghimbau kepada airline untuk tidak melanggar ketatuan yang berlaku. Ada namanya keeping slot. Jadi slot itu izin terbang yang sudah diizinkan tapi tidak dilaporkan apabila itu dibatalkan. Karena apabila tidak dilaporkan akan merugikan airline yang lain. Dan kita minta sesuai dengan alat-alat menghubungan agar mewaspadai hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Contoh, keterlambatan, kurangnya pesawat, kurangnya gerung maupun delay. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!